7 hal sederhana yang membuat kamu bahagia pertama abaikan semua komentar dari orang lain tidak dapat dipungkiri opini atau komentar yang keluar dari orang lain apakah itu sesama teman atau hanya orang iseng dapat membuat kamu kepikiran dan akhirnya mencoba berperilaku seperti yang mereka ekspektasikan ke kamu cara hidup bahagia adalah dengan mulai menyaring komentar orang lain ke diri sendiri langkah ini bisa membuat kamu lebih bahagia karena pada dasarnya kita tidak bisa membuat semua orang lain senang lakukan yang terbaik untuk dirimu kedua proses rasa takut setelah berbuat salah rasa takut cemas dan khawatir akan selalu ada proseslah perasaan itu dengan menerimanya dan jangan tolak hal tersebut setiap manusia pasti merasakan hal itu setelahnya coba kamu berbicara dengan diri sendiri dan mengevaluasinya agar bisa menjadi lebih baik cara hidup bahagia adalah dengan terbuka pada diri sendiri sehingga dapat membantu kamu menjadi lebih baik ketiga nikmati perasaan baik sedih maupun senang biarkan hati kamu merasakan sedih ataupun senang dengan sepenuhnya bersandar pada kesakitan bersenang-senanglah dan jangan batasi perasaan kamu seperti hal yang ketakutan rasa sakit dan kegembiraan adalah emosi yang akan membantu memahami diri sendiri cara ini bisa membuatmu hidup lebih bahagia 4. mensyukuri hal-hal yang sederhana cara sederhana hidup bahagia adalah dengan mencoba memperhatikan setidaknya satu hal kecil yang indah di sekitar kamu setiap harinya catat itu dan syukuri karena dengan bersyukur maka membantu kamu menemukan kebahagiaan 5. bersikaplah baik kepada orang lain ya baiklah kepada semua orang lewat hal-hal sederhana mulai dari memulai senyuman kepada orang lain menahan pintu saat orang lain lewat mempersilahkan seseorang yang mengantri untuk memaju terlebih dahulu dan lainnya kebaikan adalah hal yang mudah dilakukan dengan memancarkan kebaikan pada orang lain akan membawa dampak positif pada diri kamu sendiri 6. buang pikiran negatif jauh-jauh atau say no to overthinking overthinking kills pernah dengar ungkapan ini? ya berpikiran secara berlebihan dan membiarkan pikiran anda berkelana memikirkan hal-hal buruk dapat membuat diri menjadi lebih tertekan dan jauh dari kebahagiaan lalu bagaimana cara mensiyasatinya? oke kalian bisa tuliskan segala hal negatif atau pikiran-pikiran beracun kalian dalam sebuah kertas lalu buanglah kertas tersebut ke tempat sampah Setidaknya, tindakan sederhana ini terbukti dapat meningkatkan perasaan kamu menjadi lebih baik Oke, yang terakhir, yang ketujuh Penting, berbaik hatilah pada diri kalian sendiri Ketika kalian sudah berusaha baik pada orang lain, ini tanyakan pada diri sendiri Apakah kalian sudah cukup baik pada diri sendiri? Nah, terkadang tanpa disadari, kita mengkritisi diri sendiri begitu hebat dengan pikiran-pikiran jahat yang menyakitkan Belajarlah untuk berbaik hati pada diri sendiri Dan, buanglah jauh-jauh pikiran negatif tersebut Riset menemukan, menerima diri sendiri adalah kunci pada hidup yang lebih bahagia Namun sayang, hal ini justru kebiasaan yang paling jarang kita lakukan Kita cenderung mengkritisi dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang terjadi dalam hidup Semangatilah diri Dan mulailah untuk membiasakan diri dengan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan Oke, aku harap aku dan kita semua merasakan kebahagiaan Terima kasih